Mas Mohimmin, saya pernah berada di posisi Anda Ini Ya Pak Ganjar diundang nggak? Nggak itu? Nggak juga Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat Kangen kali kami Terlambat penetapan presiden Aku bantah terlambat kirim undangan ke Ganjar dan Mahfud Gokil Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud nggak dapat Mencurigat Halo guys, semuanya lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual Tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending sial media Kok bakal melihat momen Prabowo Yang terpilih menjadi presiden di KPU Sampai Anis dibercandakan juga nih Dan kita juga bakal dengar alasan Ganjar dan Mahfud Nggak datang pada waktu di KPU Aduh, oke Mari kita bongkar Kita lihat videonya seperti apa Buat teman-teman yang baru mampir dalam pagi Sekali-sekali bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe Yang udah klik tombol subscribe Gue ucapin banyak-banyak terima kasih Yang belum silahkan di klik subscribe dulu Nggak usah berlalu kita mulai videonya juga Jangan lupa teman-teman yang ingin komentarnya dibacakan Teman-teman bisa langsung aja klik super tank Di bawah dan di situ kalian bebas berkomentar apapun Setiap di akhir video Komentar dari teman-teman semua bakal kita bacakan Nggak usah berlalu kita mulai videonya sekarang juga Let's go Sosok kebapaannya Pak Perbawa tak terlupakan Berterima kasih sama anak didiknya Kedidiknya Pak Anis Terima kasih sama saudara Anis Pak Muhymin Walaupun di debat Lumayan juga kerasnya Masih dendam Tapi itu bagian dari demokrasi Berbeda adalah baik Kita debat tidak ada masalah Kita adu argumen Adu gagasan Adu solusi Tapi tujuannya harus Sebesar-besarnya Kepentingan Kebaikan Kesejahteraan Kemakmuran rakyat kita Itu tujuan kita Saya kira itu yang saya ingin sampaikan Terima kasih Media Terima kasih pers Saudara Bagian Yang sangat penting dari demokrasi Saudara Melihat kita Memantau kita Ya Kadang-kadang Sebetulnya kalian juga Meresahkan kita juga Meresahkan Pemimpin politik Ya kan Tapi Saya bisa merasakan kalian Dengan susah payah Nungguin Ya kan Jadi saya Sekali lagi Berterima kasih Saudara bagian Penting dari demokrasi Dengan Pers Dengan kamera yang banyak Dengan gadget yang banyak Pemimpin-pemimpin Politik Dan pejabat-pejabat Pemerintah Mudah-mudahan Tidak berani Melakukan hal-hal yang tidak baik Saya kira itu Tujuan kita Mulia Kita Harus Menjaga keutuhan bangsa Menjaga kekayaan negara Mengolah kekayaan negara Untuk sebesar-besarnya Dirasakan oleh rakyat Menghilangkan kemiskinan Menghilangkan kelaparan Menciptakan lapan kerja yang baik Dan Memberantas Korupsi Oke mantap Korupsi Yang sangat Membahayakan bangsa dan negara Dari semua pengalaman Negara-negara di dunia Korupsilah Yang membawa Kemiskinan Korupsilah Yang membawa negara Hancur dan gagal Semoga ya semoga Kami bertekad semua Semoga nih Dengan pemilihnya Prabowo Jadi presiden RUU Perampasan aset Harusnya bisa ya teman-teman Semoga aja Semoga aja Untuk Mulai Kedepan Yang terbaik Saya akan mengajak semua kekuatan Berbuat Bersatu untuk bangsa Tinggalkan Perasaan-perasaan Tinggalkan Sakit hati Tinggalkan Tersinggung Tersinggungan Tidak ada artinya Hati tersinggung Hati sakit Tidak ada artinya Dibandingkan Harapan dan tutupan rakyat kita Idi Sudah-sudah kalian Mungkin Saya pernah Bikin salah Sama Kawan-kawan Saya manusia Mungkin saya telah Ya kan Berkata yang kurang baik Sudah Saya minta maaf Mari kita Cari yang terbaik Di antara kita Karena itu Sudah lihat Iya kan Saya juga tadi Berterima kasih Sama Sudara Anies Pak Muhyamin Walaupun Di debat Lumayan juga Kerasnya Lumayan juga Keras Itu bagian dari demokrasi Kalau kita Enggak Kuat Diserang Dikritik Bahkan Berapa nilainya 11 dari 100 Jangan Mau jadi pemimpin politik Keren Keren Duduk di rumah Nonton TV Jangan berdiri Di depan kamera Saya kira itu Dari saya Terima kasih Gak usah banyak Bertanya Sudah jelas Merdeka Merdeka Oke kita lihat Komentar Netizen Kasih jabatan Anies kita demo Prabowo Abis-abisan Waduh Next Anies sampai masuk kabinet Kita demo Nah nanti kamu di demo juga loh Sama pendukungnya Anies ya Jah Jadi juga presiden Dari tahun 3 kali pencalonan Pak Prabowo Punya hati tulus Ikhlas Tapi ingat Kami pendukung 02 Tidak ikhlas Jika Anies Ganjer Dia ajak gabung di kabinet Pak Prabowo Saya haramkan Suara saya Untuk 02 Jika sampai terjadi Karena kenapa ya Banyak netizen yang kagak suka Ketika Anies sama Ganjer Jadi masuk kabinet Bikin rusuh Yang paling bikin rusuh Anies Tapi kalau satu Kayaknya Kalau yang ketiga nih Maksud gue Ganjer Kalau Ganjer sih Dia udah nolak ya Pada waktu wawancara Mau gak masuk kabinet Dia udah nolak Harusnya sih aman Kalau Anies nih ya Gue gak tau nih Gue ragu nih Anies ini Sering berubah-ubah gitu Katanya Namanya perubahan kan Sering berubah-ubah Kita lihat aja ke depan Apakah dia masuk kabinet Kalau misalnya nih Kalian gak setuju Anies Eh pendukung Anies banyak loh Kalian lihat ya Yang di depan MK itu Demo Bahkan demonya tuh gak berhenti Dari jaman-jamannya puasa ya Orang puasa Anteng di rumah Mereka pada demo Next Kita lihat lagi Momen lucunya Disini Prabowo Mas Anies Mas Mohamin Saya tau senyuman Anda berat Eh Kenapa Mas Mohamin Saya pernah Berada di posisi Anda Saya tau senyuman Anda berat sekali itu Senyuman berat sekali Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita Kalau kontestasi adem-adem saja Kalau apa itu kontestan itu Bener sih Iya kan Tidak tajam dan tidak keras Namanya bukan pilihan untuk rakyat Rakyat minta pilihan Rakyat minta perbandingan Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mohamin Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud Kita berjuang Saya yakin dorongannya Mas Anies Mas Mohamin, Mas Ganjar Sama dengan dorongan yang ada di saya Kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia Yoi Sindirannya lumayan Nah disini ada momen unik teman-teman Kalau kalian perhatikan video ini ya Mas Gibran tersenyum saat Pak Prabowo bilang Mas Anies saya tau senyuman Anda berat sekali Ini nih momen uniknya nih ya Kita lihat deh Mas Gibran Dan mungkin ada di antara kita Yang Tidak puas Yang kecewa Mas Anies, Mas Mohamin Saya pernah berada di posisi Anda Mana? Saya tau senyuman Anda berat sekali itu Ya itulah ya Momen uniknya Ya Karena Anies Apa ya? Gak terima gitu Dengan hasil kekalahan dia Selama ini Terus tiba-tiba dia harus menerima Kekalahan ini Prabowo menang telak Tujuan Anies sebenarnya Pengen dua kali putaran Dua kali putaran pemilu Eh ternyata kalah telak Ya gimana senyumannya agak berat ya Aduh Dan gue kasihan banget sama yang demo Serius Berhari-hari Berjam-jam Waktu kalian terbuang Gak ada hasil kan? Yang mending santai aja di rumah Lihat Anies Santai aja ketika kalian demo Ya Anies makan Nonton TV Nonton TV ya Muncul di media juga sesekali Buat yang demo Oke next Ada momen lagi yang unik Momen Prabowo mengguncangkan Anies Baswedan Oke kita lihat videonya Jadi Gergetan ya dia Gergetan ya Gimana gak gergetan Selama ini Pak Anies yang bikin Terus Dalam hati Pak Prabowo Mas Anies Mas Anies Kamu nih selama ini Nyusahin saya terus Debat Nilai saya Mempermalukan saya Pendukung kamu tuh Mas Anies Mas Anies Selalu demo Dan kamu selalu nuduh saya curang terus Mas Anies Mas Anies ya Oke Sekarang kita dengerin pendapat dari Ganjar dan Mahfud ya Soal dia Tadi kita gak liat Dia datang ke KPU Buat pengesahan Prabowo Hasil keputusannya jadi presiden Apa dia sakit hati teman-teman Oke kita dengerin ya Masih belum terima kekalahan Pada dari KPU Pak Ganjar diundang gak? Gak itu Gak diundang Gak, gak Sampai hari ini Sampai dengan tadi malam Orang banyak bertanya kepada saya Pak Ganjar dateng gak? Iya lah Malah orang itu undangan ya Orang itu tuh gak dapet ya Ini kegiatan hari ini berarti Sepedaan Pak sama Lari-lari Ya sepedaan dong Cukup? Pak ada ucapan Untuk penetapan hari ini Kepada Presiden terpilih Pak Saya kira Anda harus melihat Statement saya di MK Ya Lebih biasa Nasib hak angket Pak Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan Kalau nanti itu di parlemen Oh gitu Saya bukan anggota diwan cuanya Jadi nanti biar Masih berlanjut hak angket Membahas tugas saya dengan Pak Mahbo Sebagai prinsipal Harus berhenti pada level Putusan MK Karena itu final and binding PDI kan masih mengajukan Bukan tanggap PT UN Pak ini Ya kita tunggu prosesnya saja Bukan nanti Ya masih ngajuin Apa pendatang diterima atau tidak Disidang atau tidak Kita serahkan pada pengadilan Mak Mahbo dari ini hadir juga gak ya Ke Jakarta Pengetahuan Pak Ganjar itu Mak Mahbo Buka hadir Oke Gimana nih tanggapkan netizen Atas pernyataan Ganjar Dilarang dateng sama Hasto Karena PDP lagi gugat ke PT UN Bener sih Bener 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 Gue gak yakin sih Kalau si Ganjar ini gak diundang ya Kursi aja udah disiapin Dan kosong Kok masa gak diundang Tertawanya Ganjar Wong Jowo pasti paham Salfok sama ketawanya Nampak banget Nampak apa Nampak sedih Gak bercanda ya Dan ini penjelasan dia Saat di TV ya Saat di TV ya Tak hadir pernatapan presiden Dan wapresor pilih Ganjar Kenapa memberitahu Tidak dari awam Ini sebenarnya Nanti kita bakal dengerin Klarifikasi dari KPU Berarti ini kesalahan KPU dong Kalau pernyataan Ganjar Seperti ini ya Apa kemudian Pemberitahuannya Tidak lebih awal Karena niatan saya Pasti datang ya Saya pasti menghormati Sebuah keputusan Dari institusi Terkaitan Terkait dengan Sesuatu yang sangat Penting menurut saya Saya juga akan menghormati Mitra tanding saya Sama kontestan Begitu Nah kalau soal Teman-teman PDIP gitu Pak Ganjar juga Punya Komentar Tidak Pak Ganjar Ya saya kebetulan Tidak berkomunikasi Setelah saya Bertemu dengan Bu Mega Setelah pengumuman Saya memang langsung Ke Jogja Setelah itu Saya justru ditanya Oleh banyak orang Begitu Pak Ganjar besok Datang gak Begitu Lu acara apa Ini yang nanya Apa relawan Lu acara apa Katanya Besok mau ada Pengumuman Penetapan KPU Dan itu masih katanya Maka saya sampaikan Posisi saya di Jogja Sehingga Saya berharap betul Umpama nih Umpama Ada konfirmasi Apakah dari Sekjen Apakah dari Mungkin komisioner Karena saya kenal semua Dengan komisioner Bisa jadi Ditelepon begitu ya Waktu MK sama MK itu Sekjennya Juga tanya Apakah besok Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Mau hadir Begitu dan kita jawab Kita hadir Jadi ada konfirmasi juga Bahkan mereka menyiapkan Tata Kursinya Dan sebagainya Ini mah Wih Si Elgur Masalah adalah Hasto Temen-temen Karena Sekretaris dari PDIP Yang kemarin Gue nge-reaction Itu Pak Hasto Temen-temen ya Wah Ini emang Pak Hasto ini ada dendam Karena gak mungkin dong KPU Masih Pemberitahuan Mendadak Seperti itu Kagak mungkin dong Apalagi ini acara besar ya Ya jelas Nama KPU Tercoreng Temen-temen Wah ini ada masalah Dengan Hasto Karena kita tahu Pak Hasto kalau gak salah Emang lagi ngajuin Ke PT UN ya Tentang ini Masih belum terima Pokoknya ya Sedangkan Ganjar Kayaknya tadi udah terima ya Dia naik sepeda juga ya Ya dia emang Ikut aja partainya kan Kita dengerin Tangkepan dari Pak Mahfud Ya ini Ya ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud Pak Mahfud tidak hadir Di KPU saat Kangen kali kami Rapat Penetapan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Ya saya Ya menyesal juga Tidak bisa hadir Tetapi Setidak tahu Kalau ada undangan Baru setengah jam Sebelum acara dimulai Itu ada Pasau banget ya Beritahuan Lewat telpon Ini Bapak Ke KPU Ada apa Saya bilang Ya terus diberitahu Acara penetapan Jadi Waktunya tidak ngejar Jadi saya tidak tahu Kalau ada undangan Meski begitu Tidak mengurangi Rasa hormat saya Saya Mengucapkan selamat Kepada Pak Prabowo Dan Mas Gibran Yang telah ditetapkan Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Kereonde 20 24 sampai 20 20 20 29 Selamat bertugas Nah saya sendiri memang Tidak tahu Agenda-agenda Seperti itu Karena Apa Mungkin Sudah LO kami Juga Kurang begitu aktif Sementara saya sendiri Sudah Mulai banyak Kegiatan Kegiatan Sejak Kondisi Dia menyalahkan dirinya sendiri Dengan teman-teman Yang selama ini Saya tutup Tutup Agar tidak Apa Dilihat sebagai Tendensi politik Saya kan punya Banyak teman Di Berbagai kalangan Tapi selama Running Untuk Filtres Jawab Jawab Saya Menyatakan Tidak usah Ada Kontak-kontak dulu Sebelum Ada penetapan Dari MK Itu aja Dari saya Terima kasih Bahkan Bahkan Kalau kita dengar Statementnya Pak Mahfud Sebelumnya Udah nerima Bahwa Keputusan MK Dia udah nerima Ini kayaknya Emang ada Bermasalah Di undangan Partai Pastikan Pihak KPU Nggak mungkin Nggak mungkin Ngehubungin Langsung Ataupun Mahfud Bisa datang Nggak besok KPU Kan nggak mungkin Pastikan Punya Tatak ramah Nyirim surat Dulu Ke partai PDIP Ada undangan Nih Pasti Nanti Baru mereka Tim PDIP Buat nyampein Kan yang mengajukan Jadi presiden PDIP Emang nih Ada bermasalah Dengan PDIP Kita lihat ya Komentar netizen Pasti Pak Hasto Yang menyunyikan undangannya Jangan sehujud Tapi kita Berfeeling Kesana ya Teman-teman Saya juga Mikirnya kesana Beda jawabannya Dengan Pak Ganjar Kalau Jawaban Pak Ganjar Ditanya wartawan Jelas Statement saya Di MK Pak Ganjar Bilangnya Nggak dapet undangan Pak Mahfud Bilangnya Telat tahu undangan Kenapa Dengan PDIP KPU Mohon Karifikasinya Dung Apakah benar Pas lon kesen 3 Nggak diundang KPU Oke Nanti kita denger Klarifikasinya ya Gue agak Reflek sama Mahfud ya Dia menyalahkan dirinya sendiri Diterima undangan Tapi 2 jam yang lalu Nggak refleks banget Saya Respect Maksudnya refleks Dengerin lagi nih KPU Bantah Terlambat kirim undangan Ke Ganjar dan Mahfud Gokil Jel Hajar Pak Semalam Kami sudah Berkomunikasi langsung Khususnya saya Berkomunikasi langsung Dengan LO Pasangan calon presiden Wakil presiden Nomor 3 Dan beliau Sudah menerima surat yang kami kirim Dalam bentuk Soko PIS malam Dan pihak sekretaria Tentunya lebih dulu Berkirim surat Kepada Tim kampanye Paslon nomor 3 Untuk memastikan Surat yang Dikirim Itu sudah terkirim Saya secara pribadi Saya secara pribadi Berkirim langsung Kepada LO Paslon nomor 3 Mas Chandra Saya kirim langsung Ke beliau Surat Surat undangan itu Kami kirim Satu persatu Sesuai dengan Undangan yang dituju Jadi tidak disatukan Jelajahi cara baru Jelas tuh Jelas Sudah dikirim Undangannya ya Sebelum 2 jam yang lalu Tiba-tiba Pak Mahfud Cuma 2 jam yang lalu Menerima undangannya Jelas Gagak bisa hadir Itu mendadak banget Apalagi itu acara penting ya Kalau telat Ya malu juga Acara penting Seperti itu ya Nah kita lihat nih Apalagi tanpa netizen Pak Mahfud Dibilangin baru dikasih tau Sama LO nya Setengah jam Sebelum acara Jadi tidak keburu hadir Semalam baru diantar Ya telat lah Orang sudah terbangnya Ke Jogja Semalam konfirmasinya Dan memastikan Kalau suratnya Sudah lebih dulu dikirim Ganjar pinter banget Aduh domba Percaya dengan KPU Wongkursi saja Sudah disiapkan kok Tidak mungkin Kalau tidak diundang Ya Oke Ini ya Gimana nampan kalian ya Ini klarifikasi KPU Ya dia udah ngirim sebenarnya ya Pak Ganjar gak datang ke KPU Karena gak dapet undangan Lo kok bisa Undangan rapat pleno ke KPU Itu pasti udah didapatkan Oleh semua partai pengusung Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud Gak dapet Mencurigakan Tapi Pak Ganjar Saya tau siapa pelakunya Yang menyembunyikan undangan Dari Pak Ganjar dan Prof Mahfud Kayaknya beliau ini Pak Yang nyembunyiin Karena beliau sekretaris Iya gak Beliau gak mau tuh Pak Ganjar dan Prof Mahfud Seakan-akan menerima Pak Prabowo Dan Mas Gibran Karena kan beliau nih Masih Masih bingung Coba Pak Ganjar Dicek nih Ke sekjen dari PDIP Karena harusnya undangan malah Diterima ya Oleh setiap Partai pengusung Dan juga Para paslon Coba Pak Ganjar cek ya Terima kasih Itulah ya Gimana teman-teman Emang bermasalah di Ini hanya dugaan ya Hasdo ya Emang bikin ribet emang Tapi kenapa PDIP bisa Ini ya Mempertahankan dia ya Gue tau kenapa Pak Hasdo berani Brutal sekali Ngomong di media Seperti Bu Megawati Karena ya Di belakang dia adalah Bu Megawati Dia sangat berarti Berani ya Muncul-muncul di media Menuduh-nuduh Jokowi Pengen mengumput Kursi Golkar Segala macem lah ya Demokrasi Apalah Tau lagi gue sama Pak Hasdo ini ya Bahkan sampai sekarang Ini undangannya disembunyikan Ini hanya dugaan Ya Kacau emang ya Yaudah teman-teman Oke Kita di akhir video Seperti biasa Kita bakal bacain 3 top komen teratas Di konten sebelumnya Let's go Oke thank you banget Buat 68 komentar yang masuk Disini dari Adrearo 4317 96 juta rakyat Yang terzolimi Akan buktikan Di pilkada Yang akan datang Yang setuju Kasih jempol Sherly Lini 5589 Selamat untuk presiden kita Pak Prabowo Gwan Semoga amanah Adil bijaksana Dan damai jahtera Berkah GU 1JG Aku pekerja serabutan Ikhlas dukung 02 Tegak lurus Walaupun Selama ini Kami gak nerima Bansos Demi NKRI Nah ini ya Tapi Pihak sebelah sih Ngeliatnya Bansos Bansos terus ya Makanya topic yang dibahas Wih Karena Bansos nih Makanya menang 96 juta rakyat Ya kali Semua dikasih Bansos Kan enggak juga ya 96 juta Ya thank you banget Buat teman-teman ya Yang sudah berkomentar Meramaikan Video ini Dan sekalian saya Fadli Memundur diri dulu Dengan video yang lagi rame Jadi bahan pembicaraan Adalah ini Teman-teman So Kalau misalnya ada Kata-kata yang menyinggung Ataupun Menyakitkan kalian Saya minta maaf Namanya Sejuga manusia biasa Ya Disini saya Fadli Sampai jumpa di next video Selanjutnya See you Bye-bye Oke guys subscribe channel MKR Project Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe